Intro Halo semua, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan aku Medita Dan hari ini aku bakal bikin Produk review Dari salah satu brand drugstore Yaitu Pons Nah, aku mau Bikin review tentang Produk ini Ini tuh adalah Clay Masknya mereka Jadi sekarang tuh emang lagi menjamur banget Hampir semua brand ngeluarin Clay Mask Terus kemarin aku lagi iseng-iseng aja Jangan-jangan ke supermarket Dan ngeliat ini Terus yaudah deh, cobain Terus dia ada sachetnya juga kan Jadi lumayan lah kalo buat nyoba-nyoba doang Nah, di itu ada dua varian Yang pertama itu Yang charcoal Ini dia yang hitam warnanya Sama ada juga yang vitamin B Tiga plus Nah, jadi Nanti aku bakal coba mungkin sebelah-sebelah Yang charcoal di kiri Yang vitamin B3-nya di kanan gitu Ini kebetulan aku udah bare face juga Jadi ntar aku tinggal apply aja Cuman Firstly, aku mau Bacain aja Kayak kandungannya Ingredientsnya itu Jadi, kalo untuk yang charcoal Yaitu ada kaolin Kaolin itu apa ya? Kalo gak salah kayak charcoalnya gitu deh Terus ada juga Titanium Dioxide Bethenite Glycerin Dan lalalala Banyak banget yang aku juga Kalo ngerti Terus dia itu Klaimnya Dia itu bakal bikin Kulit kita Dewy Glowing Katanya Menjaga wajah tetap lembab Untuk wajah Instant Glow Terus juga Purifying Diperkaya dengan Moringa Extra Oh Lalu juga Dia ada Smoothening Diperkaya dengan charcoal Dan kaolin Berenan Kayak kaolin tuh Kayak buat ngurangin minyak gitu Kalo gak salah Wajah terasa halus Lembut Dan kenyal Di setiap sentuhan Kita buktiin ya Di setiap sentuhan Aku aja Bikin kulit aku lembut Terus yang kedua Yang vitamin B3-nya Nah Dia ini Ini klaimnya Pinkish Yang pertama tuh Pinkish Glowing Katanya Dia akan Memberikan wajah Cerameruannya Dan instant glow Hampir sama sih Dua-duanya tuh Kayak klaimnya tuh Bakal bikin kulit kita Glowing gitu Terus Kalo ini Dia ada efek Brightening-nya Dipakainya dengan Vitamin B3-plus Dan Red Algae Apa sih dibacanya ya Alga Algae Apa Red Algae 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 Itulah Gue harus kembalikan Rumah aja Tercerahmu Dan yang ketiga adalah Smoothening Diperkaya dengan mineral Bentonite Dan kaolin Wajah terasa Halus lembut Dan kenyal di setiap sentuhan So itu dia Klaimnya Mari kita coba Ini aku tinggal Pake aja Sudah bulat sempurna Kayak Aku bulat Kita coba yang Ini dulu ya Yang hitam Oh iya Itu di depannya Ada tulisan Dua kali pakai Jadi satu sachet Gitu bisa untuk dua kali Tapi menurut aku Kayaknya bakal lebih deh Lebih dari dua kali deh Soalnya Lumayan banyak sih Menurut aku Tergantung sih Tergantung pemakaian Masker kalian ya Kalo misalkan Kayak Kalian pakenya Banyak-banyak sih Mungkin dua kali Tapi kalo misalkan Kayak gak terlalu banyak gitu Kayaknya dia bisa Tiga kali Sampai empat kali deh Kita apply Seluruh wajah Kebetulan ini Wajah aku sebenernya Lagi kering Dan beruntusan parah Mungkin ada Recommendation Gak Pake produk apa Kemarin-kemarin Aku lagi nyobain juga Kan Nivea Creme Dan emang Dia tuh bagus banget sih Buat ngelembapin Cuman Aku lagi nyari Skincare Nih Kayaknya aku bakal berhenti Dari skincare Aku yang kemarin Yang dari dokter itu Karena menurut aku Kayak Dia bikin kulit aku kering Dan makin sensitif Gitu Jadi kalo misalkan Kalian ada Rekomendasi skincare Yang Bikin kulit Kita sehat Cerah Glowing Gitu Boleh dong Karena kulit aku ini Sebenernya Cenderung cepet kering Gitu Jadi Aku tuh biasanya Cocok-cok sama Produk skincare Yang Membaga Yang ada kandungan Kandungan Untuk malam Dan ya Terus Senang deh Kalau bereksperimen Moga aja dia gak bikin Muka aku tambah parah Gerawatannya Tapi kan dia Masker doang Yang tinggal bilas gitu Sekali doang Masa sih Mungkin Terus kita pake yang ini Di sebelah kanan Eps Kebalik Lucu banget ya Aku kira tuh dia bakal pink banget Tapi ternyata warnanya tuh baby pink Yang kayak foundation anjir Kayak foundation Ini beneran masker kan ya Bukan Ini bukan baby cream kan Takut Lucu banget ya Iya Tapi ini wanginya lebih strong sih Lebih Kayak Bedak bayi gitu sih Wanginya Aduh Kecoran Gimana dong Kecampur Aku tuh emang gak bisa Kalau setengah-setengah kayak gini Karena aku tuh Kalau gak apa-apa tuh Aku tuh gak bisa setengah Suka sama dia aja Setengah-setengah Eh Sareb Aduh Susah gitu Kalau setengah-setengah Yang ini agak perih sih dipake Swear Serius Aku gak tau Emang kondisi kulit aku yang lebih sensitif Di area kanan Atau emang yang ini lebih Yang pink ini Dia lebih bikin perih I don't know Mungkin karena dia ada kandungan pencerahnya Jadi mungkin dia ada Kayak acid-acid gitu kali ya Ya gak sih Sotoy banget sih Tapi mana Kenapa dia perih ya Menimbulkan keculigaan Nah yang menurut aku ya Masker ini lumayan cepet kering deh Kering deh aja aku pake sepuluh tuh Dia udah kering Kering sebelah-sepuluh So kita tunggu About 10 minutes And I'll be back Hai aku kembali Dan ini aku dicucu muka Udah seger Emang kalian bisa liat perbedaannya Aku mau deket dulu Ini ya tadi aku pake yang Charcoal Dan ini pake yang B3 Keliatan lebih cerah mana ya Aku sih kalo ngaca Aku lebih Lebih ngerasa Glowingan yang ini sih Tapi gak tau Padahal justru Klaimnya harusnya tuh Lebih glowingan yang ini Karena dia kan Gak bikin kering Kalo ini tuh lumayan bikin kering Tapi Hmm Ambilan Ini aku kan emang lagi Jerawatan Beruntusan Dan bekas-bukasnya Jadi kayak Dia lumayan bikin merah-merah Gitu Ini boleh disini Ini bekas-bekas Jerawatnya ini Aku bare face Jadi ya Begitulah Banyak So far sih Menurut aku Kalo dari segi Ntar aku ngaca dulu ya Bersihin pori-pori sih Gak begitu ya Biasa aja Cuma dia bikin kulit Lembut lumayan Lumayan bikin kulit lembut Terus Ini ada yang keluar Satu Komedum gak sih Bukan ya Dia bikin kulit yang Aku rasain sekarang Instantly itu adalah Kulit aku terasa Lebih rumbut Dan lebih Cerah sebelum tadi Maskeran ya gak sih Makin pun cerahnya Gak yang cerah banget Tapi lumayan lebih Bright Dan lebih seger aja sih Kerasanya yang lebih ringan gitu Cuma dia emang kayak Kalo buat Ini pori-pori Ngecilin pori-pori Dan ngebersihin pori-pori Menurut aku gak begitu Aku gak ngeliat Sesuatu yang Bener-bener Wah banget Karena aku udah Nyobain beberapa Clay mask Apalagi yang charcoal Biasanya bener-bener Gak bersihin banget Tapi kalo yang ponselin Melaku dia lumayan light Jadi gak begitu yang Narik Pedes gitu Enggak Tapi lumayan lah Kalo misalnya kayak buat Nyari rekomendasi Masker Kalian misalnya lagi Traveling kemana Terus misalnya mau bawa Masker yang posh gini It's really really travel friendly Jadi Bisa dibeli kalo misalnya Kalian mau buat traveling Ini oke sih Menurut aku Cuma kalo misalnya kalian mau Buat yang bener-bener ngebersihin Masih banyak pilihan di luar sana So so far Itu dia review aku Tentang Ponch Clay Mask Semoga itu menjawab Pertanyaan kalian Kalo misalnya kalian nanya Aku suka yang Charcoal Atau yang Vitamin B3 Plus Aku lebih suka yang charcoal Kayaknya Karena dia lebih Meskipun lebih kering sih Lebih bikin kering Tapi keliatan Lebih bikin kulit aku Pas ngaca sih Lebih bikin kulit aku glowing Dan lebih bersih Kayaknya kalo yang charcoal Karena sekarang kebutuhan aku itu adalah Pengen bener-bener ngebersihin kulit Karena aku emang lagi Beruntusan Dan Ya you know lah Udara di Jakarta sekarang Really really unhealthy Gitu Jadi ya Yaudah Itu dia Aku lebih suka yang charcoal Dan Untuk harganya Aku lupa Belum nyebutin Jadi kalo gak salah Ini tuh harganya sekitar 11-12 ribuan Satu Satu gini Jadi Lumayan Aboardable ya Meskipun sebenernya Karena dia isinya dikit Cuma 8 gram Which is Biasanya kalo Masker-masker lain tuh Minimal 30 gram 30 mili gitu Jadi sebenernya Sama aja sih Maksudnya gak terlalu Kehitung murah-murah banget Kalo mau disamain sama Masker yang lain Yang ukuran besar Cuman kalo untuk Ukuran segini 12 ribu sih Ya Oh iyalah Bisa Di aku ya Ini bisa lebih Dari 2 kali pake sih Mungkin dia bisa 3 kali Sampai 4 kali pakein Kalo di aku ya Dengan penggunaan Masker tadi Kayak gitu Di sebelah Kalaupun misalnya Pake 2 ya Tetep aja gitu Pasti bakal lebih dari 2 kali penggunaan So that's it Thank you so much Kalo misalnya kalian Ada komen Komen Aku harus bikin Video apalagi Just komen Down below And Yeah See you on my next video Bye Bye